Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi malah yang mengerti haram Kalau itu akan terkait, kalau 600 orang itu akan terkait Enam, kurang beri yang di tombol bahwa tushow, begitu Di tombol bahwa itu apa? Jadi apa? 600 ribu orang yang di tombol bahwa itu akan terkait Enam, beri Apa sih? Tapi dia dulu dari Markos, dari bisnis Paham ya? Dari nesat warisan sengketa, apa sih kalau di tombol así? bicara nih gaji bisnis gaji warisan tanah kita gaji bonus kalau berjabat dibeli duit korupsi gaji dana abadi apa umat gaji bisnis catering beneran ema atau sewis ditambah mau cita itu hihihi Oh akci juga pantas nge-ounen kia it Mama kuloks lo 처ben gaji lakukan makaарт אanko umann uk aceome katain juga tak kan tak pakai, jadi mau ke BNK, BNK Raka ya, ada yang tinggal, tapi ada yang ada yang menonton, ini ada yang berkaji BNK BNK? tidak semua itu apa? itu ngeri, terus malekan turun mau mengandung langit, vakum tua anak marubun, itu susah, mau itu nama atau sewa, yang ditampak itu susah, vakum tua apa bisa, silahkan aku ayo, aku untuk anak biaya, jadi tadi aku, aku yang ngeras ditampak, mau sebab 6,000, mau 6, mau sebab aku termasuk 6, jadi ada yang di BNK, ini di daftar ribuan, jadi 6,000 malam mawakof tu biarofa, semangat ayo kebanyakan biarofa, tak ada yang diarofa wabiz dolan nginep sebuah biar mustalibah, dia ada yang mustalibah ro'ay tu mongkoni ngali mongkoni, malekat lorokot nazalah minatsamah ala adati himah pasal ma'ahadumah salam salaman bapak oleh abduh atad dirimah haqamah ro'ay tu malekat yang satu ini dekat sekali dengan Allah dan diberitahu diantara 600 orang tadi yang diterimakan hanya 6 terus hari kedua yang ini sebuah wukuf di Arofa kan mereka ke mustalibah ini sebuah wukuf di Arofa pas malam 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 ini kamu tahu Tuhan memutuskan apa masakamah roh buka dihajir dari 6 orang yang diterima itu per 1 orang misalnya apa hati 100 jadi yang ditambah 6 gara-gara 6 itu per 1 orang diberi haknya 100 ribu walaupun akhirnya gendol-gendol 600 ribu melak ada yang ditambah ke tempat ketom dan akhirnya menambah di tempat ketom yang ditambah tetap ketik menat yang ditambah dan kesenangan mahalayak alamuhil Allah orang yang bersa kecuali Allah karena nampah Al-Fujasa yang beropar yang berhati yang sekadarnya dan terbuka Wamanahagumlanparing sopawawumyeh hujat Biron ingka api ane wajudan Kelomanan ini Biron ingka api ane wajudan Kelomanan ini Walam nyasalan orang gawes sopawawamin Humsangking waw sing waw sing waw sing hujat Waw syaklian ewang sing jilogong Walam makruman an ora waw sing Dan alang-alang yisang rahmat Walam matruh dan an ora waw sing Ditolak Nigi nigi cerita-cerita Nopoli, cerita-cerita alam Namini kruwana tanamnya Dan jaman lima turun Bik ulama, bik wali Cerita-cerita alam Jadi yang haji misalnya Saya kira-kira sudah ditombong Nak enam mati Sama uang enam Rang juta Muda Ya Allah asan Barang puluh Ini kira-kira Sombong Ini bukan teori Bikin-bikinan khas-khas Kelanik ini Atau khas-khas Dunia spiritual Rokhani ini Memang itu nyata Nyatanya nyata Kalau cerita Jaman ngerti Masjabat warulama Tiap kita mati Saya ulama Misalnya kata bisir Di asrori Atau di asrori Wulu Ini perlu Kalau terangkan Imam Shafi'i itu Termasuk aneh Dalam hal menentukan Kenapa Jumatan Wajib 40 Jadi Imam Shafi'i itu Seorang pakar Dan kebanyakan Beliau memutuskan Dengan teori Usul Tapi dalam banyak hal Juga memutuskan Pakai alam rohani Termasuk dalam hal Mensaraskan Kenapa Jumatan Harus seorang 40 Dan kenapa Jumatan Jamaah itu menjadi Sunat Jamaah Salat itu menjadi Itu kalau di alam rohani Diketahui Jadi kalau yang satu Tidak diterima Karena satu Kesalahan prosedur Atau kesalahan prinsip Atau kesalahan materi Itu yang dia Sudah ditompol Lewat yang satu Yang layak Ditompol Itu menunjuk Bahwa Allah Di tradisi Tidak bisa Orang berdiri sendiri Di depan Bayangkan Haji ini Tompol Misalnya pulau soleh Mafian Terus dipengaruh Kalau dikasih Kelar ganjian Pasti setengah mafian Kalau soleh Orang arah Dagangan tas Cew Nanti kelar kaji Setengah markup Sedih-sedih Mana gampang Kelar Andakan warisan itu Murni milik kita Karena dari orang tua Mungkin dari orang tua Kekamu Tidak cengketa Tapi dari orang tua Kamu Kembahmu Juga Rapan Tidak Paham ya Jika Salam template Ini aku Misalnya Salam template Mungkin kamu Tapi ada data Anaknya Yang mungkin Kalom untuk saya Begitu seterusnya Dalam semua harta Pasti begitu Pasti ada masalah Di belakang Sebab itu Diwajibkan Dagat Diwajibkan Bayar Karena pasti Terjadi Begini Yang ketika Ini kajian Nabi Uang Yang jama'i Rasa Yang kajian Itu kajian Isonya Fati Menjadi Besar Begitu juga Kajian Arofa 600 Yang jama'i Bumpa Gara-gara 6 orang Yang ikhlas Bisa Sama Tidak ceritanya Kenapa Banyak yang tidak Oke Kalau dosa yang besar Kayak Korupsi Itu jelas Kesalahan kita Begitu Kesalahan kita Begitu Misalnya Contoh Misalnya Contoh Paling Gampang Sampai Geden Garul Arkom Teman-teman Geden PKS Rapati Bener Aliran Sesat Telah Garul Arkom Dulu Di Indonesia Pernah Dibual Karena kita Budok Hero Budok Hero Ini Contoh Paling Gampang Orang Soleh 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 Paru Dibual Dibiasa Universitas Kristen Nabi Dibiasa Rumah Sakit Kristen Nabi Dibiasa Dibiasa Dengan Orang Soleh Kota Dibu Dibu Contoh Sampai 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 Masuk Geri Sampai Rumah Sakit Islam Mengkati Rumah Sakit Kristen Nabi Sampai 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 Ambil Kudang Nah Kesalahian Yang Tidak Punya Hero Ini Tentu Susah Diterima Karena Kita Hidup Di Alam Nyata Ini Rumah Sebab Itu Kesalahian Ini Butuh Dikotrol Ketrol Kesalahian Yang Punya Hero Kesalahian Orang Yang Punya Hero Karena Kesalahian Pasir Ini Tentu Merugikan Islam Ini Tidak TV Yang Ketunan Tidak Salah Tuhan Mujur Jadi Supir Mungkin Aku Keluarin Tak Senggongkong Orang Tuhan Jika Belum Ter Ratau So So Karena Dia Majikan Tetap Harus Dipanggil Tuan Putri Sementara Dia Orang Soleh Hanya Karena Kurang SDM Kurang Nasib Alhamdulillah Menteri kerja Halal Senggongkong Tidak Tidak Senggongkong Senggongkong Tidak Senggongkong 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 Dia Senggongkong Halal Karena Resinya Dari Kerja Tidak Nyolong Tapi Dia Tidak Pernah Satu Institusi Ketalian Dia Dijak Ijak Oleh Orang Do Tidak Tidak Aku Bawa Balik Matur Tidak Paragia Aku Ijmi Sekuler Tetap Tak Bagaimanapun Mafia Di Indonesia Dulu Terbongkar Bahwa Indonesia Tidak Miliknya Cina Ketika Banyak Intlektual Muslim Senggerti Betapol Sehingga Kekuatan Kekuatan Cina Yang Menguasai Pejabat Indonesia Sedikit Demi Sedikit Tergesa Bahkan Mafia Mafia Tergesa Dari Intlektual Muslim Yang Mungkin Mereka Tidak Sampai Mereka Yang Punya Kekuatan Bisa Membongkar Bisa Melak Kalau kita Melawan Apa Kok Senggak Menanggu Dilawan Hukien Misapa Karena Kita Sering Punya Orang Orang Solas Yang Paling Pantasi Jogok Budang Supir Memang Dari Segi Keselian Harus Kita Hormati Pasti Kita Hormati Tapi Kamu Juga Saat Dari Hidup Tidak Sekedar Dengan Kawan Ada Lawan Dan Lawan Ini Butuh Kompetisi Dan Itu Hanya Bisa Orang Orang Islam Yang Punya Sentimen Punya Kepekaan Sentimen Parah Mampu Orang Bergerak Nah Ini Menjadi Masalah Saya Istiqorah Berkali-kali Masalah Yang Mati Islam Yang Soleh Sekalipun Tidak Punya Sentimen Tidak Punya Ziro Dan Itu Saya Baca Di Kitab Kitab Yang Orang Sufi Tapi Ternyata Cara Pandang Sama Dengan Kita Yang Modern Islam Harus Menyakir Coba Baca Baca Peta Indonesia Dulu Kayak Apa Kekuasanya Bus-bus Dari Cina Ketika Izmi Kuat Islam Kuat Sehingga Di akhir Suharto Banyak Umat Islam Yang Jawa Kemudian Mulai Cina Tersinggir Kemudian Umat Islam Banyak Yang Tidak Aneh Sekarang Kalau Pengusaha Muslim Sholeh Dulu Kayak Mohal Kayak Mohal Mohal Ternyata Ini Berangkat Dari Hiroh Hiroh Kesalian Kesalian Punya Hiroh Sampai Islam Di bawah Ketia Di bawah Kekuasaan Menurut Dalam konteks Internal Islam Sampai Islam Sholeh Di bawah Ketia Islam Orang Sampai Pengalaman Tragis Dalam Hal Ini Setengah Stres Gara Gara Satri Sholeh Melarat Kerja Sampai Cina Suatu Saat Cina Bantai Bantai Bala Hasil Sangat Bingung 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 Gw 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 Bantai Bantai Teror Jangan Bantai 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 Jangan Bantai 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 Stres Bantai Bantai Berita Betapa Soleh Soleh Yang Tidak Memaksakan Diri BersDM Tidak Memaksakan Diri Mandiri Itu Punya Akibat Yang Burga Yang Dialami teman-teman saya piring cepat enggak ini betapa kita yang soleh harus punya mental kompetisi kalau enggak kita akan begini terus sebab itu mungkin sekali orang-orang soleh ini hajirnya bisa ditopok karena tingkat dirinya rendah kita bukan menanakan kebencian ini kompetisi saya 2005 bapak wabak setelah beliau wabak tanpa tahlilah masyarakat itu kula kula itu wanggir teka tepat jam setengah tujuh itu orang-orang mesti teka jam itu kurang sepertap itu biasa di desa saya itu tiga rata-rata di atas terlambat pas kula itu kula teka awal terus sampai tiga kali ngomongin sesuai sungkan masuk kalah di sebeg-sebeg sesuai tiang-tiang tak korang tersinggung jadi nanti ke awal rana kanjanya di agungin zaman akhir nasibnya kalah sampai tiket bis sampai tiket pesawat kalau sampai alasannya lukis saya itu marah betul kalau sampai alasannya awam awam yang jujur jangan awam yang sepihak ini melecehkan agama saya sangat tersinggung selama ini bapak saya mentoleransi kalian karena disangka kalian itu awam tapi awam yang kriminal coba kalau misalkan agama zaman terlambat sampai seperempat jam setengah jam yang awam pula dan orangnya juga sampai yang kalau beli tiket jam 4 untuk beli pahala kencana atau bis apa ke Jakarta setengah suapa terus nge-nge-nge lasung dari rasa itu kalau beli tiket mau ke Jakarta lewat lasung misalnya berangkatnya jam 4 setengah 4 sudah di agen beli pesawat check-in sebelum satu jam kenapa selalu kalau dalam hal agama kok terlambat BLT mana sampean 1 jam setengah antri subuh lo kalau sampean awam awam total saya tidak tersinggung BLT ya terlambat tiket bus ya terlambat pesawat ya terlambat oke agama juga ini tidak ini kriminal itu bersadar berarti aturannya agama kalau ada aturannya Cino Cino di aturan tiket terlambat hangus saya tidak tersinggung saya tidak tersinggung pengirahan mengandang ibadah hangus karena terlambat apa apa yang saya tidak tersinggung terlambat tidak pokoknya saya ini sekelih 100% pengirahan juga kalah tidak tiket bus ini 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 contoh tidak contoh 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 mungkin kalau kita sebagai soalan yang pasif biasanya jam-jam fenomena kalau kita mengajikan tempat tidak hormati betul dengan tiket pesawat juga hormat dengan tiket bus juga masak ngaji salda harusnya lebih hormat kalau kita ngaji ngaji seperti ngopi misalnya lagi dua 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 terlambat biar tahu, ini contoh hero ini contoh apa? dan hero ini pula yang diterapkan yang dilatihkan oleh Rasulullah Muhammad kalau pula balik matur ketika para sahabat itu cemen karena tangannya luka karena kakinya luka oleh perang atau oleh skab nombor perang mereka cemen matur dengan nabi diwarai quran mereka cemen matur, mereka cemen matur mereka cemen matur, itu luka mau demi kekapi kekapi saya jari demi pengeran luka tapi saya cemen matur saya cemen matur saya cemen matur, saya cemen matur gara-gara, mandi, memprovokasi saya mandi maling ayam, maling tusik, maling mangga, maling pelemok maling copet dan sebagainya setengah papan itu tanggir, saya cemen matur saya cemen matur saya cemen matur jadi Allah itu sering punya tradisi orang dolim itu dibikin satu perilaku kemudian perilaku ini sebagai kaca bagi orang soh soh kalau kadang ngiyayu pedih artinya pedih bisa mengantar orang ngiyayu ini rapati prospeknya itu kadang itu pedih secara basarnya kadang kalau pedih tapi kalau saya mikir ya bisnis prostitusi rapati prospek uang yang jadi lontai puluhan tahun kayaknya istiqomah ya kok kita jadi ngiyayu prospek orang-orang ini istiqomah uang yang jadi uang nakal wakas yang tetap kayaknya tapi istiqomah kita jadi uang bisa ngomotong masalah musuh masalah musuh kita jadi jayu mungkin musuh ada yang benci ada yang latihan nyantet barang macam-macam tapi coba kalau sampai jadi badar narkoba ngadep di polisi ancaman hukumannya seumur hidup sudah gitu pertaingan antar badar narkoba rawan ditembak rawan ditelikung toh berani mereka menantang nyawa berani gitu jadi orang soalnya gak dinyali gak dinyali apa orang ninja itu di neraka rampeler kejuntali ke neraka rupanya lho 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 kalau kamu merasa luka karena perjuangan orang-orang nakal juga luka karena perjuangan mereka berani masa kita yang bayar turju malah kita rojani Allah kalau ini cerita orang-orang yang berkaji di duit itu di duit parkir kalau umurnya orang rata-rata sehidat tahun kaji untuk telung pulau juga sampai anak-anak si Dina telung itu sejak bulan itu untuk telung pulau ya tiga kali tiga sangat pulau sejak bulan itu sepulau bulan itu untuk bintang sembilan ratus sembilan ratus sembilan ratus sehingga sehidat tahun itu berarti di duit sehidat-hidat di uang tidak buat telung pulau sehidat tahun di duit sehidat-hidat kaji mau telung pulau tahun berarti raya kaji sehidat-hidat 500 sehidat telung pulau raya kaji mau perhari sehidat-hidat sehidat-hidat makanya kita sering diskusi dengan para kaya cobalah umat ini dilatih rasional rasional makanya mandu agama itu harus di ilmi kita harus mandu sifat ilmu misalnya sifat kikir itu hilang katakan kaji itu lebih mahal ketimbang uang parkir ketimbang uang lebih terminal peron uang tv visionnya bisa lebih sponsor lebih mahal timbang uang apa parkir lebih murah timbang uang apa kalau gue hitung satu hari itu dua ribu apa tiga ribu itu seumurnya di duit sehidat-hidat anak kaji telung pulau juta berarti kaji sehidat-hidat perhari seribu juta lu mau ngilangan telung pulau juta agak gererakarun mengekai pengiran telung pulau juta berarti zaman produk arun jumbang agama perhari hanya seribu lima ini contoh kira akhirnya kita malu misalnya malu aku di mobil berganti sama aku di rumah berganti sama jadi agama itu dilatih hero itu lewat perbandingan termasuk perbandingan nah soleh-soleh ini itu yang paling minim paling ini di mayoritas umat islam mulanya ini rawan khajiannya ditempat mereka ada hero tidak ada sentimennya kula sebagai orang ngalim ngajam telu bengi melakuk-melakuk kota yang orang nakal bengi-bengi diaktifitas nangis orang nakal wani tukaran preman-preman wani mati tukaran demi perjuangan juga tritorialnya kadang kita ditiwong soleh itu men buat di mana raka ruman sampai awak dibantengi di bantengi di bantengi jimat macam ini ini contoh-contoh kira kalau ada dalam konteks bapak kenapa orang soleh itu kadang hatinya masih bisa dikirim karena kesalian ini tanpa apa itu imam wujali pernah cerita di ihya di kitab Al-Fatihl ini beliau cerita ada satu perkampungan orang satu kampung itu soleh semua gimana kalau siang itu puasa kalau malam itu terhadap tapi di saat itu masih ada nabi sehingga masih ada waksin Allah memberi waksin kepada nabi itu katakan pada penduduk itu bahwa sahada itu ke semua mereka nabi itu kan jingung soleh kabel nabi itu takut memikirkan kenapa ya Rabbi dari pengirahan karena gak pernah kepingin radis di Islam di seluruh bumi saya artinya gak dikirah dari namun ini gak dikirah ini pokoknya asik ibadah di kampungnya asik nyaman di kampungnya dia gak pernah tersinggung saat misalnya Moro di Solio misalnya Moro kota baru ini tetap kayak pengirahan lu pengirahan radisemba lu pengirahan radisemba kurang wajar harusnya setiap mati Islam itu punya wakil begitu misalnya kampung sini Soleh kampung Moro kota Soleh tapi kamu kemana ada kampung pria mana kamu kerja ini lawang bumi ini pengirahan ini lawang pengirahan gak dikirah kita harus punya wakil begitu kemudian lewat wakil itu mungkin kita punya keputusan ya sudah mungkin prosesnya belum ada yang gak wakil ya sudah saya gak wakil kalau saya gak mungkin sudah saya jadi donator pada mereka yang dakwah itu namanya punya apa? terhir kalau orang Amerika saja punya hero untuk mengembangkan demokratisasi di seluruh penjuru dunia masa kita gak punya hero untuk mengislamisasi di seluruh dunia kalau orang-orang narkoba ingin mengedarkan narkobanya di seluruh penjuru karena biar tambah lari masa kita gak ingin mengobarkan semangat Islam di seluruh ini yang berkrimina itu aku gak tahu tersinggung ketika masyarakat di sini saya berkata orang-orang dolem kita orang-orang dolem aku semua ada kajinya di tempat solatnya di tempat saya pulang kemurannya gak nyaman saya berkata yang dolem sel-sel ke salian itu saya saya berkata maksudnya saya berkata yang dolem kalau orang dolem kita mau cabang ke doliman maksudnya orang solat ada cabang ke salian orang-orang repot orang-orang yang terjadi orang-orang yang berkata karena orang-orang yang berkata saya salat lalu orang-orang yang berkata karena orang-orang yang berkata karena orang-orang yang berkata ini yang berkata ini dan biar saya mengetahui selama ini kita cukup ikhtifak solat tapi solat-solat pasti dan itu kriminal dalam buku Allah karena jelas-jelas dalam syariat Islam ada amarah makrof yang dibongkar ada yang ada nasyurul Islam dan Allah mencontohkan lewat tamparan-tamparan orang dolem misalnya orang dolem badan narkoba pusat juga cabang di dinding niklap pusat di cabang di dinding bar pusat di cabang di dinding lu orang solat kok itu amarah betul-betul terus orang-orang yang menutupkan 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 sementara kira lah malah saya mau saya mau alasan kira kita miskin memang tidak apa-apa tapi kalau tidak bisa berjuang saya tidak berkata saya tidak berkata tidak kuat tapi kalau karena melarat tidak bisa berjuang itu yang kita nangis jangan saya miskin itu kuat kita tidak apa-apa miskin tapi kalau miskin yang menghalangi kita berjuang kita harus nangisi karena harus parah harus lampu merah miskin yang tidak berjuang itu lampu merah maksudnya maksudnya kalau di dono ciri ini kenapa orang-orang itu orang ditompok haji karena kadang kesalahan mereka tanpa sih kayak satu perkampungan yang soleh semua tapi Allah beri wahyu bahwa ibadah mereka tidak diterima karena ini 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 kalau mulai musim haji karena ini bulan muharam mulai muharam itu sampai biar tahu peta masalah di kersana Allah sampai ke dunia tersinggung kalau gardu bisa dimana-mana kalau bar bisa dimana-mana penanggung majadin kenapa kesalahan tidak bisa di kita harus ikut terlibat mengedarkan kesalahan kalau ekstasi bisa beredar sampai ke SD bahkan ada sebagian informasi sampai ke kampung-kampung sampai lewat sel-selnya kenapa kita tidak punya sel-sel kesalahan kesalahan dan kita tidak pernah tersinggung juga tidak pernah kena rasa ada apa-apa ya biasa-biasa woi bagaimana mungkin kita mencintai Allah dengan yang dingin-dingin saja kalau pacaran yang aktif meseh-meseh bariku nawani jasa ke pengiran malah biasa-biasa wah senengirak-tenangan menjaluk oh terkelek ya nah ikuti marikasi rafi tombol ya apa ini apa ini apa ini apa ini apa ini ada kesalahan-kesalahan kita dalam kesalahan soleh itu itu fatal dan itu Allah memperingatkan lewat sel-sel kesalahan lewat perilaku-perilaku kesalahan kesalahan kalau kesalahan saja punya sel yang kemana-mana bisa mengedarkan ekstasi kemana-mana majalah pornografi ke Jakarta bisa beredar hidupan masa kesalahan tidak bisa beredar kemana itu tamparan ketika kesalahan bisa ekspansi bisa mengedarkan kemana-mana masa kesalahan dingin-dingin saja malam kemulan ya ini kesalahan tidak ditintai Allah mulanya kiri utama nabi mesti tahu perang sampai ke Zuliman mulai Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim api-api yang nabi setelah ribu-ribu yang mengalami perang Nabi Muhammad tidak menang Seydina Umar ekspansi sampai ke Eropa Timur atau Asia Timur karena kalau gedingannya dengan ekspansi ke Zuliman tentu itu menyingguh paham ya jadi tidak banyak tidak ada sejarah orang yang lain itu dingin-dingin saja tidak ada tidak ada bagaimana diriwangi berdagang India atau orang yang lain ini mereka juga punya keluarga tapi nyatanya demi Islam mereka rela meninggalkan keluarga untuk Nasrul ya kalau menuruti seneng menuruti Nasrul ya seneng mas kalau menurutnya saya itu kalau akhir bulan itu di Bojonegoro tadi jam segini saya ngasih padahal itu tadi saya sakit 10 hari kemarin saya tidak ngasih ke Bojonegoro karena mau usaha tinggal ke Zuliman itu harus dilatih orang itu harus melatih diri berjuang berjuang diri utamanya memang berdat karena meninggalkan keluarga tapi ya sama bandar narkopaya juga meninggalkan keluarga oh mereka bisa mengedarkan ke Zuliman kemana kok kita kesalahan tidak ini salah yang kriminal salah yang menurut diri Taimamul Yalideh ya ada riwayat Allah tidak rindu sama mereka koratau di sentimen adama bandingan dengan nabi-nabi dulu itu begitu setiap melihat ke Zuliman mereka janggal mereka janggal nabi-nabi itu janggal lu makan rezekinya Allah kalau Allah disembah yang dipangguni Allah kalau Allah disembah ini bangguni manusia itu juga biasa-biasanya Rakyat Duliman dimana-mana biasa dari urusan DWD ini semua urusan DWD tapi kemudian masalahnya kan yang saya anggap biasa-biasawanya dua channel dua akses di daerah ke Zuliman akhirnya yang selera jajah di daerah Duliman yang jajah di daerah Duliman itu semua itu aslinya akhirnya di daerah Duliman akhirnya di daerah Duliman setelah itu mereka anak masih jajah ke Zuliman ke Zuliman anak mulai tentang pornografi, pornasi aku tidak tahu jajah anak mereka jika anak mereka tetap di daerah ekspansi anak melok aku tidak tahu ekspansi aku tidak tahu keadaan yang saya anggap jadi saya suka aku tidak tahu karena dia itu tapi saya ternyata tapi saya tidak tahu itu tidak saya menang saya paham terus ini saya akan memberi sesi kedua ini khusus tentang membangkitkan mahabatan Rasulullah ini kutipan sang ikhya keutamaannya kan di Nabi yang nomor ini 312 yang fotokopis berarti nomor 5 nomor 23 baris kelima bismillahirrahmanirrahim ini saya tarik islam makar kan kita di Jumat 1 berarti saya tarik saya tarik yang berharga yang ngajinya ini yang melawan itu ada seorang ulama di Wiridan khusus melindungi diri dari setan itu ditemukan di beduki setan tidak hasil yang bercerita seperti ini Pak Rukin saya tidak ada kompensasi politik saya tidak ada kompensasi politik saya tidak ada seorang ulama di Sintai 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 yang akan saya tarik saya tidak membuat promosi kamu tidak pakai promosi pakai al-sami'a bada mauti Rasulullah ya ini tentang Umar bin Khattab iya di engkang nangis Sopo Siddhina Umar wayafulan Dha'wa Sopo Umar ini Dha'wa di depan jalanazah Rasulullah atau Dha'wa sakwisir Rasulullah apa pakatnya Dha'wa Siddhina Umar ini sangat dramatis Bihapi anta umum ya Rasulullah demi bapak ibuku ya Rasulullah sekarang ini saya siap jadi tebusan engkau ya Rasulullah laku dikana temen-temen ono pojifun opo kayu taktubu kang khutbah panjengan anak-anak yang menusuk oleh ngatasi jistir singkanya mimbar singkanya kita setengah medinah itu kenapa yang termasuk abadi sampai sekarang itu mimbar Pak begini saya ini medinah yang masih ngapa mimbaru ngapa Rasulullah karena diantara mujizatnya nabi yang muncul setelah wapati ya bentuk mimbar itu yang menunjukkan bujizatnya nabi itu mimbar ini suatu saat nabi ini mimbar darurat ini mimbar misalnya ini mimbar releg nih mimbar darurat berhasil nabi khutbah kemeriksaan suatu saat ada bani nadjar itu tukang kreator kayu berhasil nyaran ya Rasulullah ini tidak layak untuk seorang engkau engkau itu pemimpin awalin walhasilin masak mimbarnya gini mau saya bikin mimbar yang lebih bagus karena bani nadjar itu pintar ngukir ke om jepor akhirnya mimbar yang itu disingkirkan itu suhabat itu roh nami sih karena mimbar itu nopo keberasan saat ditinggalkan Rasulullah tidak dipakai nopo akhirnya nabi maturni bani nadjar ya bani nadjar ya sudah pakai mimbar itu ke mimbar itu kasihan nangis mergerata nopo itu kenapa sirtinya mimbar itu yang diabadikan karena itu diantaranya pernah meninggalkan mujizat yang disaksikan oleh banyak sohabat jadi tidak mitos tidak satu dunia khayal yang disaksikan banyak nopo jadi ini terus diulang lagi oleh si dina Umar silahkan ma orangnya kita akan menangis jadi kita akan menandai luar yang diadu dan diadu dan diadu dan diadu dan diadu karena ini diadu dan diadu dan diadu dan diadu dan diadu dan diadu Terima kasih 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 Terima kasih